Intro Pasukan elit Iran atau IRGC meluncurkan drone tempur baru yang diberi nama Gaza sebagai bentuk penghormatan kepada Palestina Demikian laporan situs resmi IRGC beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina berlaku Pesawat tak berawak itu dinamai sebagai penghormatan abadi bagi mereka yang hari ini di Gaza menentang invasi dan agresi Zionis kata komandan IRGC Majen Hussein Salami Salami mengungkapkan bahwa drone tersebut mampu membawa 13 bom saat terbang dengan ketinggian lebih dari 35.000 kaki dengan kecepatan hampir 350 km per jam selama 20 jam Menurut Spah News Salami juga meluncurkan sistem radar baru yang bernama KUDS atau Yerusalem yang dapat mendeteksi pesawat siluman dalam radius 500 km dan dapat dengan cepat disiapkan dan dipindahkan Situs web tersebut menunjukkan versi upgrade dari sistem pertahanan udara yang pada 2019 menembak jatuh drone Global Hawk Amerika Serikat di atas selat Hormuz setelah diduga melanggar wilayah udara Iran Versi baru dapat menembak rudal jarak pendek canggih dan memerangi ancaman jarak dekat seperti rudal, drone, helikopter, dan bom yang dilepaskan oleh pesawat Tujar Salami Keluncuran drone tempur dan radar baru itu terjadi pada hari yang sama dengan gencatan senjata antara Israel dan Hamas Gerakan Islam yang mengontrol jaru Gaza dan kelompok bersenjata lainnya di daerah kantong Palestina Kesepakatan itu mulai berlaku setelah 11 hari yang mematikan Serangan udara Israel telah menewaskan 243 orang termasuk 66 anak-anak sejak 10 Mei kata Kementerian Kesehatan Palestina yang berbasis di Gaza Sedangkan roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza merenggut 12 nyawa di negara Yahudi itu termasuk 1 anak dan seorang remaja dengan 1 orang India dan 2 orang Thailand termasuk di antara mereka yang tewas kata petugas medis Israel dan sekitar 357 orang di Israel terluka Iran adalah negara yang tidak mengakui keberadaan Israel dan mendukung perjuangan Palestina telah menjadi pilar kebijakan luar negeri negara itu sejak revolusi 1979 di negara itu Salami pada hari Rabu memuji pertempuran dengan Rudal sebagai kelahiran Palestina yang baru dan mengatakan Israel sekarang hancur frustasi dan putus asa Komandan Pasukan Kuds Pengawal Ismail Kani awal pekan ini menegaskan kembali dukungan Teheran untuk Palestina melawan Israel dalam panggilan telepon dengan pejabat faksi Islam Terima kasih telah menonton!